Pasca bentrokan antar dua kelompok masyarakat di Kabupaten Duga yang terjadi selama dua pekan, situasi sudah mulai berangsur membaik dan masyarakat sudah kembali beraktifitas secara normal. Kapolres Duga AKBP Parapaga mengatakan untuk mengantisipasi agar konflik tidak kembali pecah, aparat melakukan patroli di sejumlah lokasi yang masih rawan, serta menghibau masyarakat agar menjaga kamtik mas dan melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh masyarakat. Selain itu, polisi bersama TNI juga menyita beberapa alat perang yang digunakan dalam bentrokan. Kodim 1706 Satgas TNI Polri yang berada di Kota Kenyam bersama-sama secara terintegrasi telah melakukan upaya tindakan kepolisian berupa penyitaan terhadap benda-benda alat perang yang dipakai oleh kedua kelompok berupa parang busur panah dan juga sebagai upaya mencipta kondisi kita melakukan patroli secara terpadu di tempat-tempat yang rawan terjadi konflik dan juga waktu-waktu rawan terjadi kemungkinan-kemungkinan terjadi bentrokan lanjutan oleh kedua belak kelompok. Tentunya hal ini juga kami dibantu sepenuhnya didukung oleh PJ Bupati Nduga, anggota JPR, MRP, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Nduga. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini namun sejumlah orang luka-luka. Bentrok antar warga sudah terjadi sejak dua pekan lalu. Pemicunya terkait perhitungan suara dalam pemilihan legislatif. Polres Nduga menghimpau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Arthur melaporkan dari Nduga, Papua, Pegunungan.